Intro Bupati Minahasa Insinyur Royke Oktavian Roring MSI bersama Wakil Bupati Minahasa Robi Dundukambe SSI menghadiri seminar pemberdayaan ekonomi dan kepedulian lingkungan Kabupaten Minahasa dalam rangka mendukung pembinaan ketahanan wilayah Bintawil tahun 2019 Kegiatan yang digagas oleh Dinas Pembinaan Potensi Maritim Markas Besar Angkatan Laut di Spotmar dipusatkan di dermaga pesisir Danau Tendano Busun Tasuka, Desa Tonelet Kecamatan Kakas pada Senin tanggal 17 Juni 2019 Kegiatan seminar dan bakti sosial ini dibuka langsung oleh Kepala Dispotmar Mabes Angkatan Laut Brigjen Marinir TNI Donar Filip Rompas Dalam kesempatan tersebut Bupati Minahasa didaulat sebagai salah satu pembicara dengan materi upaya pemerintah Kabupaten Minahasa dalam pengelolaan Danau Tendano Apresiasi yang tinggi serta ucapan terima kasih diberikan oleh Bupati Minahasa terhadap pelaksanaan kegiatan yang digelar oleh Mabes Angkatan Laut Atas nama pemerintah dan rakyat Minahasa saya Bupati bersama Wakil Bupati Kabupaten Minahasa menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Mabes TNI Angkatan Laut lewat Dinas Pembinaan Potensi Maritim yang dipimpin langsung oleh Bapak Brigadir Jenderal Donar Filip Rompas ditopang penuh oleh Danlan Taman 8 yang telah melaksanakan atau sedang melaksanakan kegiatan pembinaan kewilayaan di wilayah wilayah Kakas ini dalam kepedulian lingkungan untuk Danau Tendano di samping itu juga melaksanakan pelayanan kesehatan ini tentu sangat berarti bagi kami perhatian ini dan kegiatan ini dan kita saksikan tadi begitu antusiasnya masyarakat mengikuti baik kegiatan seminar dan besok nanti akan ada pembersihan Danau pembersihan Danau Tendano pembersihan Encing Gondok dan saat ini dan juga besok ada pelayanan kesehatan sekali lagi atas Nau Pemerintah dan Rakyat Minahasa menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Dinas Pembinaan Potensi Maritim Mabes TNI Angkatan Laut serta pihak dan Lantama 8 yang sudah menopang penuh kegiatannya saya kira ini terima kasih hal senada juga disampaikan oleh kepala di Spotmark menurutnya bahwa kegiatan yang digagas ini adalah bentuk upaya pembinaan ketahanan wilayah dengan melibatkan masyarakat dalam menestarikan Danau Tendano di Kabupaten Minahasa karena kami melihat disini luas Danau dan Danau fungsi Danau ini sangat berpengaruh seluruh Sulawesi Utara termasuk di Manado air Danau yang ada disini itu mengkonsumsi untuk kota Manado sehingga saya pikir ini jangan sampai tertutup jangan sampai tertutup sehingga kita membuat suatu kegiatan untuk pembinaan ketahanan wilayah dengan mengajak masyarakat disini untuk mari kita sama-sama lestarikan Danau Tendano ini kan bersifat pembinaan usai seminar kegiatan dilanjutkan dengan pemberian centramata oleh kepala di Spotmark kepada Bupati Minahasa serta peninjauan lokasi bakti sosial dalam bentuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat hadir dalam kegiatan kegiatan tamal delapan taksamana pertama TNI di dunia sposes Sipra Sundar Segda Minahasa JT Irko Rengking S.A.M.S.I Ketua DPRD Kekupaten Minahasa James Raung S.H Wakaf Polres Minahasa Kompol Al-Katukaro Kepala Dinas DINHA Provinsi Sulawesi Utara Insinyur Ahli DPRD Para Asisten Camat Hukum Tua dan Masyarakat Streaming News DTV Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih.